Intro Halo Sumatera Utara Selamat sore pemirsa untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Kamis 17 Agustus 2023 bertempatan dengan HUD ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Kali ini bersama saya Karyawan Sembiring Dan saya Azifa Zaharianis Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda Dan berikut kita informasikan selengkapnya Pemirsa Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bertindak sebagai inspektur dalam mempacara ke-78 tahun hari kemerdekaan di area lapangan Astaka Utama Jalan William Iskandar Kabupaten Dede Serdang berlangsung dengan hikmat Dengan diikuti oleh seluruh unsur Forkopimda hingga instansi pemerintahan aparatur negara mulai dari TNI Polri hingga pegawai negeri sipil mengikuti serangkaian upacara pengibaran bendera merah putih dengan penuh hikmat Dalam kesempatan itu Gubernur Sumatera Utara beserta sejumlah penjabat Pemprobsu mengenakan pakaian adat dalam mengikuti upacara Gubernur Sumatera Utara sendiri tampak mengenakan pakaian adat karo sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara Gubernur Sumut Edy Ramayadi mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini menjadi momentum seluruh unsur kemasyarakatan untuk berkolaborasi dalam membangun bangsa dan negara Dirinya juga menyebut semangat gotong royong harus tetap dihidupkan di tengah masyarakat agar terciptanya suasana yang rukun dan juga sejahtera Ini kemerdekaan yang ke-78 Kita semua berusaha dan berdoa dan kemarin kita akan evaluasi Pada saat paripunan di depan kita berharap yang ke-79 harus lebih baik dari yang ke-78 Inilah perlu kerjasama kolaborasi antara pemimpin dengan yang dipimpin Tak hanya Gubernur Sumatera Utara upacara perayaan peringatan Hari Kemerdekaan RI yang digelar oleh Pemprov Suini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Musara Jeksah Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution Kapolda Sumut Irjen Pol Agong Setia Iman Effendi hingga Pangdam Satu Bukit Barisan Mayor General TNI Ahmad Daniel Tardin Sementara pemirsa Pemerintah Kota Medan menggelar upacara peringatan HUD ke-78 Republik Indonesia di lapangan Benteng Medan pagi tadi Wali Kota Medan Bobi Nasution berharap warga Kota Medan dapat berkarya yang positif dan membanggakan daerahnya Bertempat di lapangan Benteng Medan upacara peringatan HUD ke-78 Republik Indonesia dipimpin Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan dihadiri seluruh pejabat Kota Medan seperti Kapolres Tabes Medan Kapolres Belawan dan Unsur Forkopimda Kota Medan Meski digujur hujan tidak menyuruhkan sebagat para peserta upacara Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan di usianya yang ke-78 tahun warga Kota Medan diharapkan dapat berkarya lebih baik lagi dan membanggakan Kota Medan Wali Kota menyebutkan masyarakat Dias juga banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Medan Usai menjadi pemimpin upacara Wali Kota Medan dan Ibu PKK Kota Medan Kahyang Ayu memberikan bantuan tali asih kepada seluruh puluhan veteran yang merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia Tentunya menurut kami kita yang hari ini merayakan 78 tahun kemerdekaan harus tetap menjaga semangat para pejuang yang sudah membuat kita merdeka dan tugas kita hari ini mempertahankannya dengan karya-karya dengan hal-hal yang positif yang bisa membanggakan nama daerah kita nama Republik Indonesia baik di kancah atau di kota di tingkat di tingkat nasional dan bisa juga sampai dengan tingkat global Ibu Pemerintah Kabupaten Serdang Pedagai mengikuti detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-78 di Istana Negara secara virtual bersama lintas generasi sekabupaten Serdang Pedagai Bupati bersama Wakil Bupati Serdang Pedagai beserta jajaran organisasi perangkat daerah serta forum komunikasi pimpinan daerah dan lintas generasi secara live virtual menyaksikan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia secara langsung dari Istana Negara Bupacara dimulai pada pukul 10 WIB yang diajari para pejabat tinggi negara negara sahabat serta masyarakat umum bertindak sebagai Inspektor Bupacara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Bupati Serdang Pedagai Dharma Wijaya menyampaikan tema komperdekaan ke-78 Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia maju mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di Serdang Pedagai untuk terus maju menyongsong Kabupaten Serdang Pedagai yang lebih baik dengan semangat gotong royong Bupati mengajak lintas generasi yang hadir untuk terus mendukung program pemerintah Serdang Pedagai pada bidang pembangunan infrastruktur pendidikan kesehatan dan juga kemaslahatan umat Pemirsa Puncak peringatan ke-78 tahun keberdekaan Indonesia di Kejabatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan upacara bendera di lapangan Mangga Marendel pagi tadi berlangsung dengan hikmat sebagai inspektur upacara bendera peringatan ke-78 tahun keberdekaan Indonesia Cabat Patumbak Muhammad Kennedy Tarigan diikuti oleh peserta dari unsur elemen masyarakat dan pendidikan peringatan detik-detik proklamasi keberdekaan di Indonesia dilaksanakan tepat pada pukul 10 pagi tadi dan dibacakan oleh Sekwan DPRD Kabupaten Deli Serdang sementara itu sebagai pasukan pengibar bendera merah putih dan padua suara Indonesia Raya dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan SMA Swasta Islam Terpadu Darul Istiqlal Marendel 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang pergerakan berbagai formasi pasukan bendera memukau para peserta upacara maupun masyarakat yang melihat hingga bendera merah putih berkibar tokoh masyarakat Marendel 1 Boge Junior di mengatakan dengan kebersamaan gotong royong bersama masyarakat untuk membangun desa lebih maju masyarakat sejahtera sementara itu camat patumbak Muhammad Kennedy Tarigan mengatakan dengan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat mendukung terwujudnya pembangunan lebih maju dan sejahtera Kami tentunya berharap intensitasnya semakin maju masyarakatnya semakin tumbuh ekonomi semakin baik tentunya dengan sejahteranya masyarakat pertumbuhan ekonomi juga semakin baik dengan kerukunan umat beragama dalam kebenekaan sesuai visi pemerintah sedang berkumpul dalam kebenekaan untuk menyemarakan peringatan ke 78 tahun kemerdekaan Indonesia dilakukan pemotongan nasi tumpeng dan santunan kepada masyarakat serta berbagai hiburan menarik lainnya pemirsa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke 78 kemerdekaan Republik Indonesia perguruan Al-Ajar Medan menggelar rupacara yang diikuti siswa guru dan aparat kecamatan dan kelurahan Medan Johor bertindak sebagai inspektur rupacara camat Medan Johor Chandra Dali Munte amanat oleh kota Medan yang dibacakan camat Medan Johor menyampaikan bahwa nikmat kemerdekaan yang saat ini dirasakan bangsa dan warga negara Indonesia diperoleh dengan darah dan air mata serta harta benda para pejuang yang rela mengorbankan segalanya demi melihat bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka sesuai dengan tema HUD RI ke 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia Maju merupakan semangat yang diusung pemerintah guna memertabatkan marwah bangsa Indonesia di kancah internasional melalui kerja cerdas dan pintar serta ikhlas diharapkan akan lahir prestasi terbaik yang bisa dibanggakan dalam lingkup pergaulan antarbangsa untuk mewujudkan Indonesia Maju tantangan generasi saat ini mewujudkan nilai juang 45 dengan realita abad ke-21 cabat Medan Johor Chandra Dali Munte mengatakan agar Medan bisa merdeka yang sesungguhnya mulai dari peduli sesama agar anak bebas tanting tingkatkan siskamling untuk bebas dari begal dan membersihkan lingkungan agar tidak tidak lagi banjir kita harus saling berkolaborasi saling toleransi karena pemerintah juga kalau tanpa masyarakat tanpa dukungan warga makna dari kemerdekaan ini gak akan bisa kita capai hanya sekedar pemerintah tiga pilar saja terus masyarakat tidak berkolaborasi tidak berkontribusi ya itu tadi harapan kita masyarakat ikut kolaborasi ikut menjaga kebersihan menjaga lingkungannya supaya begal dan lain-lain juga bisa kita atasi ya menjaga anak-anak kita itu tadi makna daripada kemerdekaan ini Pembina Yayasan Hajar Rahmah Nasution Perguruan Al-Ajar Medan Haji Mahyujar Nasution mengaku bangga karena dapat melakukan HUD ke-78 Republik Indonesia bersama aparat kecamatan Medan Johor melalui HUD ke-78 RI ini dapat menambah semangat pelajar untuk menjadi generasi penerus bangsa yang untuk menjadi generasi emas pada tahun 2045 mendatang menghangatkan lagi jiwa berbangsa sehingga situasi NKRI itu tetap hangat dan lestari sepanjang masa kami sebagai tenaga institusi pendidikan berkewajiban berkewajiban untuk mendidik generasi muda untuk melahirkan penerus-penerus bangsa yang akan mengisi kemerdekaan ini di masa-masa yang akan datang dan di masa depan mudah-mudahan apa yang kami siapkan nanti mendapatkan Ridha Allah SWT sehingga sehingga pada nanti Indonesia emas di 2045 insya Allah generasi muda atau alumni-alumni al-Azhar bisa menjadi pimpinan-pimpinan di masa depan Usai upacara dilanjutkan dengan berbagai perlombaan yang dilakukan para siswa dan guru serta aparat kecamatan dan kelurahan Medan Cohor Upacara bendera peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 oleh Yayasan Alfitian Medan yang dilaksanakan di halaman sekolah ikmi berlangsung dengan hikmat Upacara bendera ini diikuti oleh para siswa dan guru serta aparat sipil TNI Polri terpasuk undangan lainnya bertindak selaku Komandan Upacara Babin Saikoramil 07 Medan Tuntungan Sersan 2 Jon Fere Sijabat dan Perwira Upacara Sersan 1 Wagianto Sementara bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Jamat Medan Selayang Muhammad Husnul Hafiz Rambe Sedangkan bertindak selaku Komandan Pasgibra adalah Ketua Kosi SMA IT Alfitian Skol Medan Ghazi Al-Ghifari bersama pasukan pengibar bendera berah putih yang merupakan siswa terbaik di bawah binaan pelatih Muhammad Fadli dan asuhan tim kesiswaan SMA IT Alfitian Skol Medan Sebelum peringatan detik-detik proklamasi dilakukan dengan bunyi sirene dilakukan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Ahmad Syari Hasibuan SPD Pembacaan naskah teks proklamasi oleh Direktur Yayasan Alfitian Medan Muhammad Akhiruddin Karim Harahap SPD Usai pembacaan naskah teks proklamasi dilanjutkan dengan menghidengkan cipta yang juga dirangkai dengan pembacaan doa Direktur Yayasan Alfitian Medan Muhammad Akhiruddin Karim Harahap SPD menyatakan momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 diharapkan membawa kontribusi besar terhadap kemajuan bangsa dan negara terutama kepada para siswa sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa Kita adalah salah satu dari sekolah yang mana kita mendidik siswa-siswi kita untuk berperan aktif mengisi kemerdekaan ini untuk memberikan hal-hal yang positif dalam kegiatan sehari-hari dalam aktivitas mereka ini dalam rangka mendidik mereka menjadi mental juara mental Pancasila yang religius beriman kepada Tuhan yang Maha Esa kemudian berkontribusi aktif untuk kemajuan Indonesia sebagai mempersiapkan nantinya generasi-generasi unggul untuk Indonesia emas tahun 2045 inilah Alfitian Sekul Medan Sementara itu Wali Kota Medan dalam yang tertulis disampaikan Camat Medan Selayang Muhammad Husnul Hafiz Rambe menyatakan permasalahan bangsa dan negara saat ini masih sangat komplek baik tentang kesehatan maupun pendidikan serta dampak negatif narkoba diharapkan para siswa harus menjadi generasi yang berkarakter Kami dari pemerintah Kota Medan khususnya di Kecamata Medan Selayang mengapresiasi untuk Bapak Direktur seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan upacara HUD RI ke-78 sinergitas dan kolaborasi yang harus kita tumbuhkan dalam melaksanakan pembangunan terutama di Kota Medan ini kita harapkan memang setiap kegiatan-kegiatan yang bisa kita kolaborasikan terutama terhadap pihak Yayasan Pendidikan dapat membuat anak-anak kita ini ke depannya menjadi penerus bangsa terutama yang berakidah berahlak dan berpengetahuan yang tinggi sementara itu pemirsa meskipun di bawah rintik hujan puluhan siswa sekolah luar biasa negeri Aikanopan Kabupaten Labukan Batu Utara Gelorahan Gunting Saga Kecamatan Kualo Selatan terlihat antusias mengikuti upacara pengibaran bendera 17 Agustus 2023 pagi tadi Beginilah suasana anak didik sekolah luar biasa Aikanopan saat mengikuti upacara peringatan HUD ke 78 kemerdekaan RI pengibaran bendera sang merah putih meskipun di bawah guyuran hujan rintik-rintik namun terlihat puluhan siswa mulai tingkat SD sampai SMA bersama para guru dan orang tua siswa terlihat antusias dan hikmat mengikuti proses upacara tersebut hingga selesai salah seorang guru SLB Yuli Ariyani menjelaskan pada tahun sebelumnya hampir seluruh dari 80 jumlah siswa aktif yang hadir namun karena hujan turun mulai malam hingga pagi tadi hanya sebagian kecil yang hadir ke sekolah karena anak didik SLB tidak sama dengan anak pada umumnya atau anak normal pada umumnya mereka memerlukan perhatian khusus meskipun banyak hambatan dan tantangan dalam mendidik siswa SLB namun berkat kesabaran perhatian dan kasih sayang diberikan para guru membuat empati dan simpati pada anak sangat besar mengikuti program pendidikan sekolah pendala jelas besar ya Pak banyak tapi dengan seiring waktu kami juga sudah baca belajar terhadap anak ini sebenarnya kuncinya adalah kita harus sabar telaten dan saling menyayangi sama anak-anak ini karena yang dibutuhkan anak-anak berkebutuhan khusus ini bukan hanya akademik tapi kasih sayang dimana kita tulus menyayangi mereka kemudian kita dengan hati mengajak mereka maka mereka akan merasakan karena empati dan simpatik anak-anak berkebutuhan khusus ini sangat besar para guru berharap peran orang tua lebih dominan dapat memberi perhatian khusus kepada anak mereka di rumah agar sejalan dengan program pendidikan di sekolah dengan harapan anak diperlakukan khusus ini atau anak yang memerlukan perlakuan khusus ini dapat mandiri dan berinteraksi dengan banyak orang pembiasa sejumlah informasi lainnya masih akan hadir tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Mata Semangat untuk terus melanjutkan perjuangan takkan pernah berakhir kita adalah bangsa yang tak kenal menyerah kita harus terus berlari menggapai cita-cita kita harus terus membangun dan menjaga pertumbuhan kita harus unggul dalam menghadapi persaingan global kita harus terus melaju menggelorakan semangat bersama mewujudkan Indonesia maju 78 tahun Indonesia merdeka terus melaju untuk Indonesia maju Dirgahayu Indonesia Pemirsa sebanyak 681 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Padang Sinimpuan mendapat remisi dari pemerintah pemberian remisi tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Padang Sinimpuan Irsan Effendi Nasution Hari kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen bahagia bagi ratusan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Padang Sinimpuan karena pada hari kemerdekaan ini ratusan narapidana mendapat remisi pemberian remisi tersebut satu diantaranya mendapatkan remisi langsung bebas sementara 680 narapidana lainnya mendapatkan pemotongan masa tahanan mulai dari 1 hingga 6 bulan kalapas Kelas 2B Padang Sinimpuan Japa Ham Sinaga mengatakan program remisi ini diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan sehingga dapat memberikan makna kemerdekaan di hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia bagi narapidana Kepala Lapas Kelas 2B Padang Sinimpuan Japa Ham Sinaga berharap narapidana yang mendapatkan remisi agar selalu berkelakuan baik dan taat pada aturan serta tidak mengulangi tindakan kejahatan kita yang mendapatkan remisi sebanyak 681 orang termasuk satu orang yang bebas pada hari ini karena mendapatkan remisi kepada warga pindahan kami yang sudah mendapatkan remisi jangan berhenti untuk berbuat baik dan harapan kami kepada warga pindahan kami yang belum mendapatkan remisi mari jadikan momen ini menjadi spirit ataupun motivasi untuk tetap berbuat baik ke depan upot cara pemberian remisi kepada 681 orang napi di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Padang Sinimpuan di pinpin wali kota Padang Sinimpuan dan dihadiri Forkopimda serta pejabat lainnya Pemirsa kita ke informasi lainnya dalam reka memperingati HUD ke 78 kemerdekaan Republik Indonesia pemerintah Kabupaten Toba beramah tambah bersama sedikitnya 30 legion veteran Republik Indonesia LVRI di pendopor rumah Dinas Bupati Toba Ramah tambah Bupati Toba Poltaks Terus yang didampingi Wakil Bupati Toba Tony M. Simanjuntak merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia pahlawan dalam peranannya rela memperjuangkan kemerdekaan dan selayaknya pemerintah wajib menghargai dan mensyukuri perjuangan para veteran tersebut dalam ramah tambah tersebut Pemkap Toba juga memberikan tali asih sebagai bentuk penghargaan terhadap para veteran dalam mereka memperingati HUD ke-78 Kepernilikan Republik Indonesia Pemkap Toba juga memberikan perhatian kepada veteran maupun keluarga veteran dalam kehidupan sehari-hari Apa yang dikatakan oleh Presiden kita Soekarno ya bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak mengupakan sejarah sejarah ini pahlawan kita pencipta sejarah kemerdekaan kita dimana mereka sudah rela memperjuangkan dengan memberikan seluruhnya nyawa mereka darah mereka seluruh tubuh jiwa rohnya diberikan untuk kemerdekaan kita tetapi yang paling penting pesan mereka tadi dikatakan supaya kita menghormati orang tua kita Pemirsa berbagai perlombaan Semarang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 digelar oleh SMP Negeri Satu Medan Semarang telah menyambut dan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 terlihat meriah di SMP Negeri Satu Medan Jalan Bunga Soekomedan Kemerdekaan itu terlihat dalam bagelaran sejumlah perlombaan 17-an seperti terompah panjang memasukkan paku ke dalam botol memakai celana tanpa tangan hadang pidato bahasa Inggris dan lainnya Perlombaan yang berlangsung dari tanggal 14 Agustus hingga 17 Agustus 2023 ini juga turut diikuti orang tua murid Kegiatan perlombaan ini sengaja digelar dengan melibatkan langsung pelajar sebagai panitia Hal ini dilakukan untuk memerdekakan belajar dalam bertanggung jawab dan bekerja sama dengan baik pada sebuah kelompok namun kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tetap dalam pantauan para guru salah seorang siswa Muhammad Tarik mengatakan perlombaan ini hanya sebuah permainan saja memang menang atau kalah harus tetap semangat terlalu menang dan menyaksikan dalam perlombaan hanya ada 74 yaitu seperti tampak panjang memasukkan jarum kepada botol memakai celanak dan pantang semangatnya sangat membara sampai hampir telaka menangis menang seperti itu Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Medan Haja Lisnawati Susman menjelaskan kemeriahan menyambut atau merayakan hari kemerdekaan ini dapat membangkitkan jiwa nasionalisme para pelajar dalam tahun proklamasi kami di UPT SMP Negeri Satu Medan itu melaksanakan permainan yang diperlombakan jadi bukan perlombaan untuk mencari siapa menang siapa kalah tapi ini hanya untuk memberiakan acara hari yang tahun proklamasi ya kita berharap bahwa anak-anak ini memiliki jiwa nasionalisme dengan adanya perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan secara kolaborasi bersama-sama di dalam kelasnya anak-anak ini mempunyai satu ikatan dengan teman-temannya bahwa walaupun mereka ini berbeda-beda tapi mereka ini tetap satu peringkatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun mengusung tema terus melaju untuk Indonesia Maju tema ini merefleksikan semangat bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan dan pembangunan berkolaborasi bersama memanfaatkan momentum ini untuk mewujudkan Indonesia Maju Pemirsa 33 orang petugas pengibar bendera di SMA 1 Serampah di fasilitasi baju dan perlengkapan upacara lainnya para petugas pengibar bendera Kristi Aritonang bersama dengan siswa lainnya sangat berterima kasih atas bantuan dari sekolah tersebut upacara bendera peringatan hut ke 78 Republik Indonesia di SMA Negeri 1 Serampah terlihat berbeda dari tahun sebelumnya pada umumnya petugas pas kibra di tingkat sekolah hanya memakai baju hitam putih yang disediakan sendiri oleh siswanya namun pada hut ke 78 Republik Indonesia khusus bagi pas kibra yang berjumlah 33 orang memakai baju kebanggaan pas kibra yang diberikan pihak sekolah petugas pengibar bendera SMA Negeri 1 Serampah sangat berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah memfasilitasi semua kebutuhan mulai dari baju kaos peci dan lainnya diberikan secara gratis dari sekolah petugas pas kibra hanya dituntut-tuntut memberikan yang terbaik pada puncak acara mengibarkan bendera dengan sempurna dengan latihan yang cukup serta kedisiplinan yang tinggi akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab sungguh persiapan untuk 17-an ini kami memerlukan latihan selama 2-2 kami belum melatihkan yang dengan ekstra kali terus persiapan ini juga sungguh seru tapi didampingi juga capek tapi hasilnya semoga Indonesia kita tetap lebih maju Kepala sekolah Kepala sekolah SMA Negeri 1 Seirampah Rizki Hasanah Rasution mengucapkan terima kasih kepada anak didiknya dan berharap para siswa maju ke depannya menurutnya memberikan pembinaan kepada siswa merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Sekolah Spesial dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan penghibar bendera dipasilitasi dengan pakaian seragam untuk pasukan bendera ini baru perdana biasanya mereka menggunakan pakaian hitam putih Alhamdulillah bisa terwujudlah cita-cita dari anak-anak ini seperti itu harapannya untuk siswa-siswa SMA Negeri Satu Seirampah khususnya lebih berjuang lagi untuk mencapai sesuatu hal lebih termotivasi lagi untuk mencapai sesuatu hal yang sifatnya positif bagi diri mereka sendiri Pemirsa Usaikar nafal budaya dalam rangka memeriahkan hut ke-78 Republik Indonesia sepanjang jalan protokol kota penyambungan mandaling natal menyisakan sampah plastik dan sampah makanan sebanyak 45 orang petugas kebersihan dikerahkan untuk membersihkan sampah setelah pawai karnaval yang diadakan di sepanjang jalan Willem Iskandar penyambungan tumpukan sampah plastik dan kertas hingga bekas botol minuman diperkirakan mencapai 4 hingga 5 ton dibersihkan para petugas petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandaling Natal dikerahkan di berbagai titik untuk membersihkan dan mengangkut sampah dengan menggunakan truk yang sudah disiapkan petugas kami masih akan hadir dengan sejumlah informasi lelai dia tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Atta semangat untuk terus melanjutkan perjuangan takkan pernah berakhir kita adalah bangsa yang tak kenal menyerah kita harus terus berlari menggapai cita-cita kita harus terus membangun dan menjaga pertumbuhan kita harus unggul dalam menghadapi persaingan global kita harus terus melaju menggelorakan semangat bersama mewujudkan Indonesia Indonesia maju 78 tahun Indonesia merdeka terus melaju untuk Indonesia maju dirgahayu Indonesia Pemirsa komisi pemilihan umum KPUD Kabupaten Labuhan Batu mengadakan rapat koordinasi bimbingan teknis bersama panitia pemilihan kecamatan PPK terkait persiapan penyusunan daftar pemilih tambahan DPTB bertempat di ruang rapat kantor KPU Labuhan Batu kemarin siang bimbingan teknis yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu bersama panitia pemilihan kecamatan PPK beserta dinas kependudukan dan catatan sipil melakukan rapat koordinasi membahas tentang perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula yang baru berusia di atas 17 tahun ke atas pada rapat tersebut di seduk capil Kabupaten Labuhan Batu menjelaskan pihaknya siap melayani masyarakat dan melakukan jeput bola terkait permintaan KPU Labuhan Batu memilih pemula usia 17 tahun bisa melakukan perekaman dan mendapatkan KTP elektronik saat pemilu 14 Februari 2024 mendatang PLT Kabit Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tiopan Rangkuti menjelaskan dalam rapat koordinasi ini KPU di Labuhan Batu meminta percepatan KTP elektronik bagi pemilih pemula berusia 17 tahun untuk diterbitkan namun karena keterbatasan Blanko pihak Duk Capil Kabupaten Labuhan Batu melalui pusat telah melakukan rapat dengan solusi identitas keperdukan digital untuk mengantisipasi pemilih pemula jelang pemilu 2024 kami koordinasi tadi bahwa untuk DPT sendiri harus menggunakan KTP elektronik fisik sementara yang menjadi kendala bagi kami adalah ketersediaan Blanko dari pusat itu terbatas tadi saya menyarankan untuk solusinya adalah identitas kepedudukan digital untuk mengantisipasinya kami tetap koordinasi dengan pusat Pak bagaimana selanjutnya nanti kami akan koordinasikan dengan pihak KPU juga KPU di Labuhan Batu Muhammad Ripa Ihara Hab menjelaskan KPU Labuhan Batu melaksanakan bimbingan teknis atau rapat koordinasi bersama PPK membahas mekanisme terkait pemindahan pemilih dengan syarat dan ketentuannya memberikan pemberitahuan selamat-lambatnya tujuh hari sebelum masa pemilihan jadi jadi pindah jadi pindah memilih ini ada syarat dan ketentuannya pertama bahwasannya dia diperoleh selamat-lambatnya tujuh hari sebelum hari pemungutan suara kemudian ada alasan tertentu yang mengakibatkan seseorang itu bisa pindah memilih pertama alasan pindah domisili kemudian alasan menjalani rawat inap di rumah sakit jadi pindah domisili ini menentukan surat suara apa yang diberikan kepada dia nantinya kita informasi lainnya pemirsa budaya merupakan identitas suatu bangsa begitu juga dengan budaya batak merupakan identitas bagi orang batak untuk itu pagelaran budaya dianggap penting untuk upaya melestarikan hal itu diungkapkan bupati toba pol tak sitorus pada pagelaran budaya dan dialog kebangsaan RRI si bolga yang disiarkan secara langsung dari si hiong kabupaten toba menurutnya budaya batak harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mengingat belakangan ini praktek budaya batak hanya kental pada saat acara adat saja pol tak juga menyebutkan batak itu santun pintar dan cerdas dan itu belum kelihatan dalam kehidupan sehari-hari pol tak pun berharap budaya batak itu benar-benar menjadi identitas karena selama ini identitas tersebut belum menempel pada diri orang batak di arah pemerintahan pol tak sitorus telah mulai menerapkan budaya batak lewat muatan lokal sekolah mulai dari tingkatan paut di kabupaten di kota dalam maksud kami toba dalam artian bahwa batak itu batak naraja naraja dalam sikap dan perilaku keseharian serta selalu santun sebenarnya punya identitas setiap suku itu punya identitas itu perlu ditunjukkan identitas kita itu lewat kepribadian kita adat budaya kita masing-masing ini perlu dari mulai pendidikan paut SD SMP sampai SMA orang tua juga supaya kita itu hal-hal yang budaya itu sebenarnya kan kebiasaan-kebiasaan yang baik dari nenek moyang kita kita bawa terus nah itu sangat baik Sementara itu Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman butar-butar menyebut budaya batak itu harus dipertahankan agar tidak dicaplok bangsa atau negara lain menurut Enderiman acara pagelaran budaya dan dialog kebangsaan eksistensi budaya negeri yang dilakukan RRI si Bolga dari si Hiong ini menjadi salah satu upaya mempertahankan dan melestarikan budaya batak saya akan selesai bagaimana generasi muda dari desa si Hiong untuk melanjutkan itu kemudian peranan kami Radio Republik Indonesia adalah pelestari budaya nasional termasuk budaya batak dari si Hiong untuk Indonesia gali-gali dan pertahankan dan tanamkan itu ke generasi muda dan tunas bangsa seperti penari-penari kita tadi jadi artinya apa kita sebagai orang tua clear dengan budaya tetapi bagaimana mereka dengan generasi muda ini harus ditanamkan supaya budaya kita jangan dicuri oleh negara lain Pemirsa satu unit minibus Toyota Kalia tertabrak rangkaian kereta api penumpang jurusan kisaran menuju medan pada peristiwa tersebut dua penumpang mobil luka berat dan dua lainnya luka ringan kecelakaan kecelakaan terjadi terjadi tepatnya di perlintasan tanpa palang pintu di jalan lama kelurahan Seri Padang kecamatan rambutan kota tebing tinggi menurut keterangan warga sekitar kecelakaan bermula saat mobil Toyota Kalia akan menyeberangi perlintasan kereta api tanpa palang pintu perlintasan namun naas pada saat persamaan datang rangkaian kereta api penumpang dari arah stasiun tebing tinggi menuju kota Medan tabrakan tidak bisa dihindarkan rangkaian kereta api langsung menabrak bagian tengah minibus tersebut minibus sempat terseret sejauh 10 meter bahkan salah seorang penumpang yang berada di dalam mobil sempat terlempar keluar dari mobil disebabkan kerasnya benturan warga yang berada di sekitar lokasi langsung membantu evakuasi penumpang mobil dan dibawa ke rumah sakit Cefani dan rumah sakit Sri Pamela kota tebing tinggi kasat lantas Polres tebing tinggi AKP Doria Simanjuntang mengatakan ada 4 orang penumpang di dalam mobil 2 orang mengalami luka berat dan 2 orang lain yang mengalami luka ringan sementara mobil dalam keadaan rusak perat baik kami jelaskan saat ini telah terjadi kecelakaan laut lintas adanya saya maafi tujuan dari kisaran menuju Medan menabrak satu unit mobil untuk korban diduga sementara waktu untuk korbannya penumpangnya ada 4 orang diduga untuk diduga luka berat sebanyak 2 orang yang masih diduga kemudian untuk situasi dari kendaraannya rusak berat menurut warga di lokasi tersebut kerap terjadi kecelakaan bahkan sudah banyak memakan korban warga berharap pemerintah kota dan PT KAI segera membuat pintu perlintasan kereta api agar tidak ada lagi korban selanjutnya pemirsa kita ke informasi lainnya satu unit sepeda motor metik merek Honda Scoopy milik tenaga honorer raib dicuri di alaman kantor badan kepegawaian daerah Kabupaten Mandeling Natal sepeda motor milik pegawai di lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Mandeling Natal yang terparkir hilang dicuri kejadian tersebut diketahui korban dan rekan saat mereka hendak istirahat makan siang namun setelah mereka diperiksa rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian tidak terpantau kini korban maupun rekan kerjanya masih berupaya mencari rekaman CCTV lain atas hilangnya motor tersebut akibat kehilangan tersebut korban akan laporkan kejadian pencurian yang dialaminya ini ke Polres Mandeling Natal itu motor siapa itu motor teman oh teman tadi jadi di CCTV gak nampak rupanya gak nampak bang karena kurang jelaskan kesini oh gak nampak kesini bang ya memang sering kehilangan disini bang baru pertama sih baru pertama jadi sudah buat laporan ke Polisi akan segala dilaporkan bang kata teman tadi oh pemirsa setelah menghadapi laga kontra labura hebat FC PSDS Dili Serdang hingga Sada Subut FC akhirnya PSMS Medan keluar sebagai juara turnamen Gupsu Edi Ramayadikap 2023 di partai final dengan skor tipis 1-0 PSMS Medan berhasil memastikan diri sebagai juara turnamen Pramusim Gupsu Edi Ramayadikap 2023 setelah mengalahkan pada Sumut FC dengan skor tipis 1-0 beberapa kali peluang diciptakan oleh PSMS Medan maupun Sada Sumut FC namun skor imbang 0-0 pun bertahan hingga babak pertama usai PSMS pun akhirnya berhasil memecah kebuntuan dan pertengahan babak kedua lewat kemelut di depan gawang Sada Sumut FC dan diselesaikan dengan baik oleh Putra Caniago pelatih PSMS Medan Ridwan Sanagi menyebut ajang turnamen Pramusim ini sebagai ajang percobaan bagi semua pemain dan guna penilaian tim pelatih terhadap para pemain sebelum nantinya mengarungi kompetisi Liga 2 September mendatang Dengan berhasilnya PSMS Medan meraih gelar juara turnamen Pramusim Gupsu yang diramanya di Cup 2023 ini membuat AMK Nantan berhasil mempertahankan gelarnya sebagai juara pertahan Ketika informasi lainnya pemirsa warga menangkap seorang wanita yang diduga pengedat narkoba di Medan Labuhan hal ini juga sudah viral di media sosial dari tangan dari tangan wanita terduga pengedat narkoba itu ditemukan warga plastik berisi narkoba jenis sabu siap edat aksi warga mengamankan seorang wanita diduga pengedat narkoba berada di Gang Rambutan Lingkungan 4 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan wanita yang diamankan oleh warga ini merupakan sebagai peringatan keras untuk menekan angka peredaran markoba yang kian meningkat Kepala Lingkungan Kelurahan Besar Adi mengatakan selain dapat membantu petugas kepolisian dalam memberatas pengedar narkoba hal ini juga bertujuan agar setiap orang yang melakukan pengedaran narkoba menjadi musuh bersama aksi ini juga sudah dilaporkan warga kepada pihak Polres Pelabuhan Belawan agar melakukan penangkapan terhadap bandar besar narkoba yang ada di kawasan Medan Labuhan guna memutus mata rantai peredaran narkoba kalau untuk cerita semalam saya tidak tahu saya kan dapat info juga dari bangga kalau tinggalnya dia tidak di sini kakaknya memang kakak di sini memang lingkungan abangnya kakaknya iya semang saya sudah diminta juga ke Polres memberi yang kiterangan berikut kami informasikan pelakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah Satu Medan berlaku pada hari Jumat 18 Agustus 2023 Halo Sobat BMKG Dirga Hayu Republik Indonesia yang ke-78 Mari terus melaju untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju Merdeka 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 Bersama saya Lestari Perakirawan Balai Besar Meteorologi Klimatologi Wilayah Satu Medan menyampaikan informasi perakiran cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Jumat 18 Agustus 2023 Pagi hari cuaca diperakirakan berawan Siang hingga sore hari cuaca diperakirakan hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Karoh Dairi Fakwak Barat Samosir Toba Tapanili Utara Humbang Hasudutan Mandeling Natal Deli Serdang dan sekitarnya untuk malam hari cuaca diperakirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Mandeling Natal Toba Padang Lawas Utara Padang Lawas dan sekitarnya untuk dunia hari cuaca diperakirakan hujan ringan di wilayah Langkat Deli Serdang Medan Binjai Serdang Bedagai Batu Bara Asahan dan sekitarnya suhu udara di Sumatera Utara diperakirakan 15 hingga 31 derajat Celsius dengan kelambapan udara berkisar 65 hingga 99 persen arah angin bertiup dari arah Tenggara hingga Barat Laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 16 Agustus 2023 terpantau satu titik di wilayah Padang Lawas Utara terkait dengan perakiran di atas kita himbau kepada masyarakat yang berada di Lereng Timur Pegunungan Lereng Barat Sumatera Utara untuk waspada terjadinya banjir longsor genangan air dan bencana hidrometeorologis lainnya demikian perakiran cuaca untuk hari Jumat 18 Agustus 2023 semoga bermanfaat dan terima kasih Pemirsa informasi BMK Gitarim mengakhiri Sumatera Utara hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas saya Karyawang Sebiring dan saya Azifaz Zahrenis mengucapkan selamat hari keberdekaan Republik Indonesia yang ke-78 kami pamit undur diri dari hadapan Anda selamat sore dan Merdeka Terima kasih Terima kasih